PT Nusantara Batulicin, PTNB Kabupaten Tanah Bumbu melakukan perombakan anggota Dewan Komisaris Rabu lalu. Perusahaan patungan Pemkap Tanah Bumbu dan BUMN PTPN 13 ini menyerahkan posisi Andi Sri Mulyani yang mundur pada Muhammad Reza Arpiansyah. Setelah sempat menduduki jabatan Dewan Komisaris PT Nusantara Batulicin selama 19 bulan, Andi Sri Mulyani menyatakan mundur dari posisinya. Ia diganti Muhammad Reza Arpiansyah yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu pemegang saham. Prosesi serat terima jabatan dilangsungkan di pabrik PTNB Karang Bintang disaksikan Direksi PTNB dan Asisten 2 Setkap Tanah Bumbu Ridwan. Komisaris baru PTNB siap mengemban amanah yang dipercayakan kepadanya. Ia berjanji akan tetap melanjutkan program kerja yang telah dibangun pendahulunya. Dirinya bertekad mendorong dan mendukung direksi dan pemegang saham melalui terobosan untuk mewujudkan PT Nusantara Batulicin mampu meraih profit dan maju. Kemudian keberadaan PTNB mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama penyerapan hasil kebun karet di sekitar lingkungan pabrik, serta menggandeng perusda untuk memberikan andil dalam operasional perusahaan. Terus seberapa sehat perusahaan yang ada ini? Kalau dibilang sehat, perusahaan ini sangat sehat. Cuman mungkin terkendala saat ini kita mungkin di produksinya saja. Yang total produksi yang didapat itu belum mencapai 100% dari yang RKAP di tahun ini. Di tahun kemarin juga sama. Mungkin di total produksi saja. Ditambahkan Reza sebagai perusahaan Mitra Pemda dan PT PM13 bisa membukukan keuntungan menjadi korporasi yang akan memberikan nilai tambah bagi pendapatan asli daerah di bumi bersujud. Namun guna mewujudkan itu butuh sinergi seluruh elemen Dewan Direksi dan Komisaris agar tercipta iklim usaha produktif, transparan, dan akuntabel. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.